Intro Halo kawan-kawan Pasti kamu udah tau ya Pada minggu 5 Juni 2022 lalu Pemerintah mengumumkan rencana kenaikan tarif Untuk tiket naik ke Candi Borbudur Melansir dari artikel di parapon.co Tiket naik ke Candi Borbudur Menjadi 750 ribu per orang Untuk wisatawan lokal Dan 100 dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 1,45 juta rupiah Untuk wisatawan mancanegara Tapi pada selasa 14 Juni kemarin Pemerintah kembali mengumumkan Bahwa rencana kenaikan tarif tiket naik ke Candi Borbudur Dibatalkan Pembatalan dilakukan dengan beberapa penyesuaian loh kawan-kawan Di antaranya jumlah pengunjung harian Yang bisa naik ke Candi Borbudur Dibatasi hanya 1.200 orang Selain itu Sebelum datang ke lokasi Pengunjung diwajibkan melakukan registrasi secara online Melalui laman tiket dot Borbudur Park Untuk menyesuaikan dengan kapasitas pengunjung harian Hal ini dilakukan pemerintah untuk fokus pada konservasi Candi Borbudur Karena Candi Borbudur merupakan salah satu cagar budaya Indonesia yang dilestarikan Terlepas dari wacana kenaikan tarif tiket yang akhirnya dibatalkan Candi Borbudur tetap jadi salah satu objek wisata yang wajib banget kamu kunjungi loh kawan-kawan Karena di Candi Borbudur ada beberapa hal menarik Yang belum tentu kamu bisa dapatkan di tempat lain Hal menarik pertama yang ada di Candi Borbudur adalah Festival Lampion Melansir dari artikel di laman Kementerian Agama Jawa Tengah Setelah 2 tahun tertunda karena adanya pandem COVID-19 Akhirnya Festival Lampion kembali hadir di tahun ini Kegiatan ini akan diawali dengan menulis doa pada secara kertas Lalu berdoa bersama dan diakhiri dengan penerbangan Lampion secara bersamaan Festival ini terbuka bagi kawan-kawan yang udah punya tiket masuk Candi Borbudur Dari semua pemeluk agama Selain itu kamu juga bisa mengenal sejarah tentang perempuan dari relief yang ada di Borbudur loh Dilansir dari artikel di Parapun.co Seorang seniman bernama Ibu Dian Anggra ini menuturkan bahwa Relief perempuan yang ada di Candi Borbudur Menggambarkan penempatan perempuan sebagai sosok sentral Baik dalam wujud maupun perannya Nggak cuma tentang fisik Tapi juga mengangkat tentang moral dan kebaikan yang harus dijaga terus-menerus Nah buat kawan-kawan yang udah jadi ibu dan punya anak Kamu bisa loh memperkenalkan sejarah dan budaya Indonesia melalui Candi Borbudur Karena Candi Borbudur adalah salah satu ikon budaya serta Candi Buddha terbesar di dunia Banyak turis mancanegara yang datang ke Candi Borbudur untuk belajar sejarah Nggak sampai disitu nih kawan-kawan Kamu juga bisa mengikuti Borbudur Marathon yang rencananya akan diadakan pada bulan November tahun ini Gimana? Seru banget kan ya? Tapi bagi kamu yang berencana mengunjungi Candi Borbudur bersama keluarga dan membawa bayi Pastikan kamu udah menyiapkan perlengkapannya seperti susu, botol bayi, popok, breastfeeding cover, dan keperluan lainnya ya Karena sayangnya belum ada fasilitas ruang laktasi dan toilet umum di area sekitar Candi Gimana kawan-kawan? Hal menarik apa nih yang ingin kamu lakukan saat berkunjung ke Borbudur? Jangan lupa komen di bawah ya Untuk informasi lainnya, silahkan kunjungi website parapuan.co Segitu dulu episode Tren Puan kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya Sampai jumpa di Tren Puan episode selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya